Pemirsa, kembali bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya B.B. Kristami di Aini Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha laundry di desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cerbon, Jawa Barat ini, selesai Sabtu pagi, ludus terbakar. Akibat kebakaran ini, satu orang meninggal dunia karena terjebak di dalam ruangan. Kebakaran hebat ini melanda sebuah rumah sekaligus tempat usaha laundry yang berada di desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cerbon, pada Sabtu pagi. Api pertama kali terlihat di lantai bawah tempat penyimpanan pakaian. Banyaknya material yang mudah terbakar, ini membuat api dengan cepat membesar dan menjalar hingga ke lantai dua. Akibat kebakaran ini, seorang pekerja laundry ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar istirahatnya. Korban yang diketahui atas nama Hairul Maulana, ini tak sempat menyelamatkan diri saat api berkobar hingga merobohkan atap bangunan. Sementara itu, dua pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri saat berada di lantai bawah. Kebakaran ini diduga berasal dari korsleting arus listrik. Dari korsleting arus listrik, soalnya ini tempat bisa laundry. Dari bawah? Dari bawah, dari lantai satu. Terus naik ke lantai atas, dan korban terjebak di lantai atas di kamar. Kondisi korban, kondisi.